Kejanggalan kasus tewasnya Brikpol Setio, Ajudan Kapolda Proyektil peluru raib, ledakan tak terdengar Kejanggalan kasus tewasnya Brikpol Setio Herlambang, Ajudan Kapolda, Kaltara di rumah dinas Proyektil peluru raib dan ledakan tak terdengar Hingga kini, proyektil peluru yang mengenai korban belum ditemukan Sesuai hasil rekaman CCTV di rumah dinas Kapolda, Kaltara Terungkap bahwa korban Brikpol SH diketahui tertembak pada pukul 12.39 waktu Indonesia Tengah Ini dibuktikan dengan luncuran peluru atau proyektil yang terekam CCTV Kabit Humas, Polda, Kaltara, Kombespol, Bodi Rahmat membeberkan Dari CCTV terekam peluru keluar setelah menembus kaca jendela kamar korban Namun, hingga kini, proyektil peluru yang mengenai korban hingga meninggal dunia belum ditemukan Direktur Reskrimum Kombespol Taufik Ehadiansyah Zainardi Untuk keperluan penyelidikan, pihaknya berupaya mencari proyektil peluru yang melesat keluar kamar Hingga kini, lanjut di Reskrimum melalui pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap kematian Brikpol SH Dengan dibantu asistensi dari Baris Krim Mabes Polri Jasad Brikpol SH ditemukan kali pertama oleh rekannya sesama Ajudan Kapolda, Kaltara berinisial K Saksika yang berpangkat Briptu itu bermaksud mengantarkan makanan ke kamar Brikpol SH Kabit Humas Polga, Kaltara, Kombespol, Bodi Rahmat dalam keterangannya Selesai gelap perkara ini mengungkapkan Saksika saat itu terkejut seusai membuka kamar korban Dia terkejut karena melihat Brikpol SH sudah terbaring di tempat tidurnya dalam kondisi bersimbah darah Ditanya apakah saksi datang ke kamar korban setelah mendengar suara ledakan Menurut Kombes Budi Rahmat, Saksika yang juga merupakan pengawal pribadi Atau Ajudan Kapolda, Kaltara itu mengaku tidak mendengar suara ledakan Lebih lanjut, Budi menegaskan polisi masih belum menyimpulkan penyebab meninggalnya Brikpol SH Rahmat mengungkapkan ada dugaan senjata api Brikpol SH terbungkus Hingga saat ini lanjut Budi, polisi belum menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kematian Brikpol SH Bahkan Budi menyebut apa yang disampaikan sebelumnya tentang dugaan ada kelalaian masih berupa asumsi Brikpol SH Brikpol SH Brikpol SH